Salam Budaya Balik lagi di video kami yaitu Minah Sapunya Jadi di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai agama kepercayaan tempoh dulu orang-orang Minahasa Di suku Minahasa itu terletak di Sulawesi Utara Suku Minahasa itu adalah suku terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Di dalam suku Minahasa ada beberapa anak-anak suku Saya tidak sendiri jadi saya ditemani oleh katuari atau bisa dibilang karya Jadi katuari itu mengartikan bahwa saudara itu bahasa daerahnya orang Minahasa Kalau karya dia bisa diartikan adalah teman, sahabat Nah jadi di video kali ini kita sudah ada bersama dengan Bung Warane Ya jadi mari kita mendengarkan penjelasan mengenai agama orang-orang Minahasa Tempat dulu kita lanjut ke narasumbernya Ya Tapi ya semua Jadi Saya ini berpenampilan kostum tarian perang bangsa Minahasa Biasa disebut Warane Sang Pelindung Adat tradisi, tanah adat kita Saya mau coba jelaskan Dari sejauh yang saya terima Atau yang saya dengar dari pendahulu-pendahulu saya Bahwa Orang Minahasa itu Tempo dulu Sudah memiliki kepercayaan Dan orang-orang Minahasa tempo dulu Itu disebut Malesung Jadi Malesung itu mengartikan sesuatu yang Saling Bergandengan Membentuk satu lingkaran Yang dimana mengartikan lingkaran ini tidak ada yang terputus Jadi mengartikan bahwa kami Manusia Tumbuhan Atau alam Hewan Dan terutama sang pencipta ini Itu adalah lingkaran Yang Saling Berkaitan Dari mana kami lahir Kami tumbuh dewasa Dan sampai Pada akhirnya kita akan Kembali Kami Membutuhkan Alam ini Untuk Menjadikan Makanan Bagi kami Begitu juga Alam butuh kami Untuk menjaga Memelihara mereka Dan terutama kami semua Sangat-sangat Membutuhkan Sang pencipta kami Jadi Disebut agama Malesung Karena orang-orang Minahasa tempo dulu itu Disebut Malesung Jadi kepercayaan Orang-orang Minahasa itu Itu kepercayaan Kepada Sang pencipta Sebelum kami Mengenal Tuhan Yang Diartikan Sang pencipta Oleh agama Yang masuk Ke Tanah kami Kami sudah Mengenal Itu Terlebih dulu Mengenal Sang pencipta itu Dengan versi kami Jadi Di dalam Upacara-upacara Adat kami Selalu kami Naikkan Doa itu Kepada Sang pencipta Yang kami sebut Opo Wana Natas Opo Empung Amang Kesulan Wangko Di dalam Upacara Adat Atau Di ritual-ritual Yang kami Lakukan Tentunya Itu Bukan Untuk Menyembah Setan Di dalam Ritual Tersebut Kami Meminta Memohon Kepada Tuhan Belas Kasih Dan Berikanlah Kami Pengetahuan Untuk Bekal Kami Menjalani Hidup Ini Dan Tuhan Menurunkan Suatu Kebijaksanaan Pengetahuan Untuk Kami Menjadi Sebuah Pegangan Untuk Melangkah Ke Kehidupan Dan Kami Akan Menitipkan Pengetahuan Ini Ke Generasi Kami Selanjutnya Karena Kasih Karunia Tuhan Sampai Kami Itu Mengerti Atau Kami Memiliki Pengetahuan Yang Bisa Kami Gunakan Misalnya Sayur-sayuran Misalnya Rempah-rempah Misalnya Pembuatan Rumah Dan Semakin Hari Semakin Berkembang Sampai Pada Saat Ini Itulah Pengetahuan Dari Pendahulu Kami Yang Diberikan Oleh Tuhan Sampai Ke Generasi Saat Ini Jadi Menurut Saya Kepercayaan Suatu Sukuh Menurut Saya Itu adalah Kepercayaan Asli Tidak Mungkin Leluhur Kami Mengajarkan Sesuatu Yang Tidak Baik Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Diturunkan Ke Generasi Mereka Tidak Ada Yang Seperti Itu Tidak Ada Seorang Bapak Mengajarkan Yang Tidak Baik Kepada Anaknya Begitu Juga Dengan Leluhur Kita Di Dalam Upacara Adat Atau Ritual Adat Atau Ritus Ritus Kami Selalu Membawakan Sebuah Doa Dengan Syair Yang Dinyanyikan Jadi Tradisi Kami Itu Untuk Melakukan Ritus Ritus Kami Selalu Menyediakan Pinang Menyediakan Siri Kapur Telur Dan Nasi Ada Juga Minuman Minuman Daerah Kami Jadi Seperti Cap Tikus Dan Saguer Itu Semua Adalah Simbol Itu Semua Adalah Simbol Bagaimana Kami Mengucap Syukur Atas Semua Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Jadi Kami Mengenal Namanya Mata Uang Jelas Kami Dengan Segala Penghormatan Adalah Simbol Simbol Penghormatan Simbol Simbol Ucapan Syukur Kami Kepada Sang Maha Kuasa Di saat Kami Melakukan Hal Itu Tentunya Walian 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 ini Meminta Wejangan Wejangan Dari Tuhan Agar Juga Menjadi Pegangan Kami Masyarakat Adat Minahasa Untuk Menjalankan Kehidupan Ini Jadi Contoh Ada Pesan-pesan Yang Disebut Masawasawangan Tombol-tombolan Masa-esaan Artinya Saling Membantu Dan Bersama Kita Menjaga Kehidupan Ini Maleos-leosan Saling Berbaikan Sesama Kita Kita Dengan Alam Terlebihnya Kita Dengan Sang Pencipta Kita Sang Pencipta Kami Itu Pesan-pesan Yang Kami Terima Sejak Dulu Kalah Sampai Hari Ini Ada Juga Pesan-pesan Yang Kami Terima Tidak Ada Yang Menyembah Dan Tidak Ada Yang Disembah Dalam Arti Kami Semua Sama Derajat Kami Semua Sama Ciptaan Tuhan Entah Dia Pohon Batu Hewan Itu 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 Sama Derajat Tapi Kita Mempunyai Tanggung jawab Yang Berbeda-beda Kita Mempunyai Porsi Yang Berbeda-beda Saling Menghargai Sesama Ciptaan Tuhan Yang Masah Jadi Ajaran-ajaran Seperti Ini Saya Rasa Saya Pikirkan Ini Tidaklah Ajaran-ajaran Yang Yang Salah Yang Dimana Di Era Zaman Sekarang Selalu Menyudutkan Kepercayaan-kepercayaan Adat Sebelum Mereka Meneliti Jauh Kedalam Di Dalam Ajaran-ajaran Leluhur Itu Tersimpan Banyak Sekali Pedoman-pedoman Kehidupan Seperti Yang Saya Jabarkan Tadi Jadi Demikian Penjelasan Singkat Dari Saya Mengenai Agama Kepercayaan Kami Yaitu Kepercayaan Melesung Suku Minahasa Tentunya Ini Tidak Bisa Disamakan Dengan Ajaran-ajaran Yang Import Tentunya Karena Ini Kepercayaan Asli Kami Disini Berbeda-beda Pun Kepercayaan Kita Tujuan Kita Semua Adalah Tuhan Berbeda-beda Bahasa Bukan Berarti Kelompok A Kelompok B Dan Seterusnya Adalah Salah Tidak Walaupun Kita Berbeda Kita Kita Sama-sama Ciptaan Tuhan Terima Kasih Itulah Penjelasan Singkat Dari Saya Jadi Katwa Riwaya Saudara-saudara Yang Sudah Nonton Video Ini Tetaplah Menjaga Kearifan Lokal Kita Tetaplah Menjaga Tradisi Budaya Kita Dan Banggal Menjadi Sesuatu Yang Penting Di Dalam Kehidupan Masyarakat Asli Suku Kita Sendiri Yang Ada Di Indonesia Ini Salam Damai Salam Budaya Nusantara Tetap Semangat Tetap Saling Berbaikan Pakatuan Pakalawiden Terima Sampai 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 Sampai